oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel petani muda berbakti disini saya akan mereview hasil daripada kita mematikan pohon besar beberapa bulan atau beberapa waktu yang lalu namun sahabat petani sebelum kita ulas lebih detail lagi sebelum kita melihat apa namanya pohon-pohon di sekitar yang sudah saya beri herbicida kami mohon izin untuk intro terlebih dahulu nah inilah dia sahabat petani lokasi atau kebun saya dimana pohon besar yang banyak terdapat di kebun saya ini yang sudah saya berikan apa namanya herbicida atau metil metzulfuron ya itu bahan aktifnya jadi alasannya saya memberi apa namanya herbicida itu karena lebih praktis hemat waktu dan juga hemat tenaga pohon pohon besar ini pohon besar ini yang pertama ini mempengaruhi atau menghalangi sinar matahari yang masuk ke kebun saya ya ini kebun kopi saya ini sudah dua bulan sudah menghijau kebun kopinya sudah mulai menghijau ya berkat pohon yang sudah saya bunuh ini atau kita matikan gak enak ya kalau didengar membunuh kita sebut mematikan saja dan ada yang bilang kata sahabat petani salah satu yang komen salah satu yang komen katanya wah ini berbahaya ini bisa disalahgunakan sebenarnya sih setiap apa hal yang kita lakukan itu kalau mau dibuat kejahatan itu semuanya berpotensi bisa jahat nah akan tetapi disini kita tidak mengajarkan untuk berbuat jahat saya tidak mengajarkan untuk membunuh milik orang lain atau mematikan pohon milik orang ya disini kita untuk kebaikan kita untuk kebaikan kita supaya kebun kita ini istilahnya lebih sinar matahari yang masuk lebih luas atau lebih banyak intensitasnya ya nah lihatlah sahabat petani ini di area pinggir-pinggir kebun saya ini sudah agak gersang karena perakaran yang ada pada pohon-pohon besar ini ini berada di atas karena tidak semua pohon besar itu akarnya dalam ya ada yang seperti ini akar-akar seperti ini ini sangat mengganggu tanaman kopi saya sehingga ini bisa merebut atau menghalangi perakaran kopi yang ada di permukaan tanah karena akar kopi ini terbilang cukup dangkal tidak dalam jadi itulah alasannya mengapa saya ingin membunuh secara praktis pohon-pohon yang ada di sekitar kebun saya dan ini sahabat petani bisa kita manfaatkan bisa kita manfaatkan untuk dibuat kayu ya alasan yang selanjutnya lagi pohon ini kalau di tempat saya disebut dengan nama mani'i atau aprika kalau di tempat lain saya belum tahu tapi yang pasti pohon ini kalau dibuat kayu posisi dia masih hidup ini rentan sekali apa namanya bengkok ya kayu yang kita buat itu karena masih basah nah kalau dia sudah dimatikan seperti ini sudah mengering insya Allah ini kalau dibuat kayu dia akan mempertahankan posisi kayu yang lurus jadi itu alasannya ini tidak akan terbuang sia-sia kayu-kayu ini akan kita buat kayu ya pohon ini maksud saya akan kita buat kayu banyak sekali ini pohon yang saya matikan atau saya bunuh dan ini ada dua di antaranya ini saya memberikan review sebenarnya pohon ini sudah lama mati sekitar tiga minggu setelah diberi obat pohon-pohon ini sudah pada mati sudah pada kering dan empat hari setelah diberi obat di area sini ini kan kemarin ada cara-caranya kalau sahabat petani belum nonton silahkan di klik di bagian atas caranya kemarin empat hari setelah pemberian obat di bagian ini ini daun-daunnya ini nah ini ini ada yang kecil begini sahabat petani sudah mulai rontok jadi setelah empat hari dia mulai rontok dan tiga minggu kemudian ini sudah benar-benar daunnya ini sudah benar-benar habis dia mulai mengering gundul sama sekali gundul ini kalau untuk satu bulan dia sudah kering seperti ini nah pohonnya ini sudah siap dibuat kayu sahabat petani sahabat petani bisa lihat ini kayunya sudah lumayan kering sudah bisa dibuat untuk jadi pekayu bisa apa saja untuk material rumah atau dan lain-lain tuh sudah mulai mengering ya sahabat petani nah kenapa saya baru memberi review setelah dua bulan pemberian herbicida ini mohon maaf sahabat petani karena sahabat petani mungkin sudah terlalu lama menunggu ya video dari saya ini alasannya karena hp saya hilang jadi saya tidak bisa melanjutkan mengupload video saya karena yaitu alasan hp hilang jadi sekarang alhamdulillah sudah ada jadi saya akan menemani sahabat petani untuk terus berkreasi atau mengupload di youtube banyak sekali sahabat petani yang sudah saya bunuh atau sudah saya matikan nah sahabat petani kalau untuk yang ini nama kayunya adalah kalau disini daunnya seperti ini ya terlihat gak ini nama kayunya kalau disini ncihu gak tau lah kalau di tempat lain nah ncihu ini susah sekali untuk dibunuh atau dimatikan dan perakarannya ini sangat terutama ncihu ini ya sangat sangat mengganggu sekali untuk tanaman kopi karena akar serabutnya itu ada di atas semua mengganggu akar kopi ini bekas luka yang kita beri kemarin satu saset herbicida atau metil mampu untuk memusnahkan atau mematikan empat pohon tapi kalau kayu-kayu seperti ncihu itu saya sarankan ya seperti yang tadi itu masih ada sisa sedikit daun belum mati sempurna sebaiknya ini dosisnya lebih tinggi lagi pohon ncihu ini karena dia lumayan kuat nah ini sahabat petani kalau untuk kayu-kayu aprika atau mani tadi yang sudah dua bulan ini ranting-ranting sudah pada patah ranting-ranting sudah pada patah lihat sahabat petani dapat lihat ini ranting-ranting sudah pada patah sudah kering mulai dari satu bulan setelah pemberian obat ini sudah pada kering nah ini sahabat petani anakan daripada kayu-kayu yang di atas masih banyak nah itu sahabat petani semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like dan subscribe selamat Terima kasih telah menonton!